Saya ingin menyapa kawan-kawan semua dulu nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asya Allah semangatnya ini bener-bener menulat sekali kakak-kakak Alhamdulillah ya Segala puji bagi Allah Tuhan yang maha besar, yang maha memberi kesehatan, yang maha memberi kesempatan Sehingga pagi ini, di kesempatan pagi ini kita semua diberi kesehatan, nikmat sehat, nikmat sempat Untuk hadir di acara Parade Professional Trainer pagi ini Saya ucapkan terima kasih karena beberapa teman-teman yang apa namanya yang dikabari itu Ini memang jam-jam rawan ya kak Pepe ya Ibu-ibu lagi nyiapin buat anak-anak berangkat Ke sekolah gitu ya Betul, guru-guru mungkin yang jam pertama nih udah mulai apa namanya Aduh gak bisa Udah otw ini kakak Ada yang udah otw gitu ya Masya Allah Tapi saya apresiasi sekali, terima kasih bapak ibu sudah menyempatkan waktu Meluangkan waktu untuk sama-sama Kita sharing sebenarnya hari ini ya Kita sharing tentang read aloud Ngomongin read aloud Kemudian disaitkan dengan Kedekatan hubungan antara orang tua dan anak Emang ngaruh? Pengaruh apa sih? Baik, izinkan saya Bapak ibu mohon izin untuk share screen dulu ya Materi pagi ini yang akan saya sampaikan Ini adalah Sudah dilakukan oleh banyak orang tua Dan juga banyak sekali saya mendengarkan cerita, mendapat cerita Jadi bukan hanya merasakan Bukan hanya saya sendiri yang merasakan Tapi ada banyak sekali yang sharing ternyata Oh Masya Allah sebegitu ya dampaknya Ada tiga langkah kunci Untuk mendekatkan hubungan orang tua dengan anak melalui kegiatan read aloud Sebenarnya kalau kegiatan read aloud Read aloud itu apa sih? Ini buat anak usia berapa ya? Sebenarnya secara Secara teori dan praktiknya bisa di Aplikasikan untuk segala usia Sebelumnya saya mohon izin untuk Memperkenalkan diri Saya Ratna Nisi Genetic Based Edu Praktisioner Saat ini aktifitasnya adalah sebagai trainer read aloud Dan juga pada kesempatan ini Ada satu program yang sedang dijalankan Yaitu read aloud, grow and contribute Dan ini juga merupakan bagian dari Challenge nih dari Akademi Trainer Dan Bapak dan Ibu Saya saat ini sudah tidak aktif lagi mengajak Tapi saya punya pengalaman 15 tahun sebagai pendidik di SD dan SMP Bapak dan Ibu banyak sekali cerita dari anak-anak yang menceritakan tentang orang tuanya Bahkan orang tua pun banyak sekali yang menceritakan tentang bagaimana tipsnya Bagaimana kendalanya menghadapi anak-anak di rumah Dan justru 15 tahun saya mengajar itu ternyata sesungguhnya saya belajar dari anak-anak Saya belajar dari wali murid Ternyata Bapak Ibu mendidik itu bukan hanya tugas sekolah Bukan hanya tugas Bapak Ibu guru di sekolah Baik 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 Jadi tugas mendidik ternyata bukan hanya tugas guru di sekolah Ada karena kenapa ada Kita temukan mungkin disini ada yang guru-guru ya Pernah nemu gak Yang apa namanya orang tuanya menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah Bisa Bisa di handle? Bisa Tapi prosesnya memang butuh waktu Tapi ketika orang tua dan anak itu Orang tua dan guru bersama-sama bersinergi Wah itu dahsyat sekali Bapak Ibu hasil ya Dan ini sejalan dengan peribahasa It takes a village to raise a child Butuh orang sekampung untuk mendidik satu anak Gak cuma Bapak Ibu guru aja Bahkan gak cuma orang tua di rumah Butuh bersinergi mungkin Antara guru dan juga sekolah Kenapa Dan bersyukur ya Bapak Ibu Setelah saya resign Dari sekolah Kenapa? Karena saya harus Ikut suami pindah dinas nih Bapak Ibu Jadi sebelumnya saya di Bekasi Pindah ke Balikpapan Jadi posisi saat ini saya di Balikpapan Tapi panggilan untuk Tetap aktif di dunia pendidikan itu Ternyata Masya Allah ya Allah mempertemukan Dengan dunia pendidikan lagi gak Jauh-jauh Dan inilah yang akan saya bagi Untuk Bapak Ibu 15 tahun pengalaman Dan juga pembelajaran Dengan Bapak Ibu guru Dari orang tua Dari murid Ini yang akan saya bagi Sehingga Bapak dan Ibu Tidak perlu melakukan Observasi lagi Tidak perlu menghabiskan waktu 15 tahun Tapi bisa kita langsung aplikasikan Dan menyesuaikan Dengan anak kita Dan juga value keluarga kita di Eropa Bapak dan Ibu Ini pengalaman Ketika saya menjadi pendidik Menjadi guru di sekolah Terkait dengan kedekatan Bapak dan Ibu Satu hari Di hari libur Saya mendapat telepon Saat itu hari minggu Saya sedang matas Saya ingat banget lagi Ngiris wortel Bapak Ibu Saya dapat telepon Dari siswa Yang saya pikir Dia nanya tugas Atau nanya sesuatu Yang berkaitan dengan sekolah Tapi ternyata Apa yang dia bilang Bapak dan Ibu Dia bilang Ustazah Dengar gak Dengar apa Ustazah gak denger apa-apa Coba Ustazah itu dengerin lagi Ayah gak kedengeran Apa sih apa sih Kenapa emang itu Cuma denger suara kersek-kersek aja kok Itu Ustazah coba dengerin lagi deh Bapak dan Ibu Dia ngomong berbisik Kira-kira apa yang dia Mau kabari ke saya Bapak dan Ibu Dia kabari Dia bilang Itu Umi ama Abi Lagi berantem Ustazah Bapak dan Ibu Mungkin kita sering kali ya Pada saat Berantem gitu ya Kita menganggap itu biasa Tapi berbeda Menurut si anak Bapak Ibu Kenapa Yang menjadi Pada saat itu Saya bersyukur Karena anaknya Telepon saya Kira-kira Bapak Ibu Apa yang akan terjadi Kalau dia Menelpon temannya Atau Menelpon orang lain Yang baru dikenal Di sosmed Kira-kira Solusi apa Yang akan mereka dapat Saya bersyukur Dia bertanya Dia bertanya Pada Saya Kenapa Pada gurunya Karena insya Allah Solusi yang akan dia dapat Itu Adalah solusi yang Terbaik Dan Bukan yang menjerumuskan Kalau kita tahu Dia punya tempat cerita Dia dekat Sama orang Yang dipercaya Bapak dan Ibu Saya mau tanya Kalau menurut Bapak dan Ibu Indikator orang tua Bisa dibilang Dekat Sama anak Itu apa sih Bapak Ibu Boleh tuliskan Di kolom chat Saya penasaran Kira-kira Berkaitan gak ya Dengan cerita yang Kenapa Akhirnya Orang tua Perlu Dekat Sama anak Ya Terima kasih Karena cerita Bisa saling Memahami Kalau misalkan Sama orang Ceritanya bisa viral Apalagi sekarang Zaman TikTok Bapak Ibu Langsung cerita Semuanya Masya Allah Ya Bapak dan Ibu Sepakat sekali Kita ternyata Satu frekuensi Kita sudah sejalan Bapak Ibu Kenapa kita harus Dekat sama anak Supaya anak Senang curhat Ibu Siti Julaiha Terima kasih Umi Reni Anak bisa curhat Sama uminya Ya Sepakat banget Kak Ana Masya Allah Yang dari balik papan Supaya anak cerita Apapun ke ortu Betul bang Sepakat kakak Kamu Tia Dari dengar Bercerita Tentang keselharian Yang dirasakan Dan Terima kasih Kakak-kakak Semuanya Intinya Dekat itu Berarti penting Dekat itu Ternyata Perlu Supaya Anak-anak punya Tempat cerita Kenapa Dan ini Anak-anak perlu tahu Perlu cerita Sama kita Kenapa Karena Kalau kita tahu Cerita mereka Baru kita bisa Kasih solusinya Tapi Bapak Ibu Pertanyaannya Bisa gak sih Ujuk-ujuk Anak itu Langsung Secara ajaib Apapun cerita Sama kita Bisa gak Gak bisa Gak bisa Perlu Proses Ya Kak Cynthia Perlu proses Gak bisa Terima kasih Buat kakak-kakak Semuanya Sudah Apa namanya Ber Berbagi Gak bisa Anak tiba-tiba Butuh proses Butuh waktu Dan ini Gak bisa Secara ajaib Satu malam Nah Kamu kalau ada Masalah Cerita Sama bunda Kira-kira Besok bakal datang Cerita gak Mungkin bakal datang Bapak dan Ibu Ternyata Saya melakukan Observasi Pada 225-an Di Beberapa Sekolah Dan Itu di Tahun 2022 Dan Kemarin Di tahun 2023 Baru itu di Bulan Februari Saya melakukan Observasi Juga Pada Pada saat Saya mengisi Pada Siswanya Bapak dan Ibu Ternyata anak-anak Itu mau Cerita Sama orang tuanya Tapi kemudian Hanya Pada saat Sekali Cerita Besoknya Gak cerita lagi Kenapa Kira-kira Kenapa Bapak Ibu Kira-kira Kenapa Anak-anak Sebenarnya Sudah mulai Usaha Cerita Sama orang tuanya Tapi Besoknya Gak dateng lagi Cerita Oke Dikiu Kak Claudia Dicuekin Sabudin Diomelin Baru-baru Mau cerita Sebenarnya Anak-anak Mau cerita Akhirnya Yes Kak Lutia Karena respon Orang tuanya Responnya Gak sesuai harapan Ada anak Yang ketika Cerita Mau Didengerin Mau Dikasih Solusi Tapi ada juga Anak-anak Yang cerita Cuma Mau Didengerin Aja Jangan Jangan dikasih Nasehat Gitu ya Tapi anak-anak Ternyata Tidak Bisa Mengemukakan Itu Bapak Ibu Tidak Tidak Mau Tidak Mampu Untuk Bicara Ke ibunya Karena baru Ngomong A Ibunya Sudah Sampai Z Iya 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 Makanya Mungkin Ketika Anak Cerita Tahan Tahan Dulu Tahan Tahan Dulu Ini Kalau yang Sekarang Mungkin Kalau yang Anaknya Masih SD Masih TK Itu Insyaallah Masih Disa Kita Arahkan Tapi yang Udah SMP Dan sudah Kejadian Menjaga Jarak Yuk Kita Sama Sama Kita Simak Sampai Akhir Sebenarnya Harus Gimana Supaya Si Enak Itu Akhirnya Mau Kembali Sama Kita Bapak Dan Ibu Saya Penasaran Kira-kira Yuk Kita Merefleksi Kalau Dari Skala Satu Sampai Sepuluh Dimana Satu Adalah Tidak Baik Dan Sepuluh Sangat Baik Kira-kira Kita Nilai Diri Kita Sendiri Dan Kita Melihat Dari sudut Pandang Anak Kira-kira Anak Sudah Ngerasa Belum Dekat Sama Kita Boleh Berapa Bapak Ibu Skalanya Masyaallah Kak Budin 8 Kak Reka 8 Kak Slaudia 8 Kak Sawa 6 Baik Pak Masyaallah 7 Kak Lusiatur Kak Widi Masyaallah Wah Udah tinggi-tinggi Kayaknya gak perlu kita lanjut Nih Kak Pepi Perlu Diklarifikasi Sama Anak-anaknya Nih Kak Baik Wah Betul Sekali Perlu Diklarifikasi Terhadap Anak-anaknya Juga Nah Ini Ternyata Sempet Saya lakukan Juga Kak Pepi Kira-kira Kalau kita Biasanya Kalau orang tua Merasa Apa Yang kita Berikan Itu Yang terbaik Untuk Anak Betul Kak Ibu tahu Yang terbaik Untuk Anak Tapi ternyata Setelah Ditanya Ke anak Kira-kira Nilai Ayah Sama nilai Ibu Berapa Bapak dan Ibu Ternyata Nilainya Di bawah Tujuh Masya Allah Nah Ini harus Tahan dulu Ibu Udah Sabar Tahan Tahan dulu Nanti setelah Ini bisa Konfirmasi Ke anaknya Berapa Nilai Ayah Dan Ibu Masya Allah Terima kasih Kayaknya Perlu Kita perlu Ilmu Juga Dari kakak-kakak Yang sudah Nilainya Sembilan Yang sudah Nilainya Delapan Semoga Nanti bisa Berbagi Juga Bapak dan Ibu Kadang Kita sudah Ikut Parade Profesional Parade Profesional Trainer Di bulan Ramadhan Ini sudah Hari Keberapa KPP Udah Ke 11 Kepala Udah Hari Ke 11 Mater Yang didapet Juga Perluannya 20 Lebih Wah Mantep Kalau di Skor 1-10 Mungkin Udah Sampai Lebih Pastinya Bapak Ibu Sudah Punya Rencana Di rumah Di rumah Mau Ngapain Sama Anak Jangan Ikut Parade Profesional Mungkin ketika Bapak Ibu Mengikuti Kelas Parenting Apa Namanya Kemarin Kita sudah Belajar Tentang Bahasa Kasih Sama Kak Dian Kemudian Sama Kak Bunda Sofi Kita Belajar The New Mie Jadi Sebelum Sebelum Ke Orang Lain Sebelum Ke Anak Sebelum Ke Suami Ternyata Yang paling Penting Mie Nya Dulu Mie Nya Dulu Baru Kemudian Ke Anak Wah Kita Sudah Punya Plan Lurus Harapannya Lurus Jalannya Lancar Gitu kan Semua Harus Manut Tapi Bapak Ibu Pada Kenyataannya Nanti Kita Akan Mungkin Menghadapi Badan Menghadapi Angin Menghadapi Banjir Segala Masing Tantangan Yang Akan Menerpa Kita Apakah Yang kita Rencanakan Semuanya Selalu Mulus Harapannya Seperti Itu Tapi Kita Nggak Tahu Apa Yang Akan Ada Di Depan Dan Ini Juga Reminder Untuk Diri Saya Ternyata Kadang Ada Kalanya Anak Bagger Gitu Ya Kalau Kata Orang Sunda Bagger Nurut Manis Masya Allah Biasanya Langsung Bilang Anak Gue Siapa Dulu Mak Tapi Coba Kalau Lagi Pas Susah Lagi Pas Seharian Di Kamar Mukanya Cemberut Sudah 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 Melakui Ini Sudah Melakui Itu Nah Ini Bapak Ibu Kita Perlu Pijakan Supaya Apa Supaya Kemudian Kita Tidak Menyalahkan Ilmunya Semua Ilmu Itu Baik Semua Ilmu Yang Disampaikan Para guru Para ahli Itu Baik Tinggal Bagaimana Kita Mengaplikasikannya Menyesuaikan Dengan Kondisi Diri Dan Juga Keluarga Pasti Dan Tentu Kita Perlu Punya Pijakan Bapak Ibu Kira-kira Materi Ini Penting Atau Penting Banget Bapak Ibu Penting Banget Penting Banget Penting Si Anget Alhamdulillah Baik Kita Lanjut Kalau Kayak Gitu Nah Bapak Ibu Ada Penguatan Buat Kita Kenapa Kita Mesti Dekat Sama Anak Mengutamakan Keluarga Ternyata Bapak Ibu Ada Penelitiannya Dilakukan Oleh Dr. Robert Weldinger Dari Harvard Yang Menyebutkan Bahwa Penelitiannya Menyebutkan Bahwa Orang-orang Yang Fair The Best Ini Memiliki Mental Sehat Yang Mungkin Bisa Kita Artikan Juga Dibayar Lebih Intinya Dia Bisa Tidak 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 Mempunyai Penyakit 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 Yang Kronik Adalah Orang-orang Yang Memperlakukan Keluarganya Dengan Baik Mulai Dari Keluarga Baru Teman Baru Kemudian Komunitas Atau Masyarakat Dan Menariknya Bapak Ibu Disini Yang Disebut Pertama Adalah Keluarga Bapak Dan Ibu Saya Sering Mendengar Dari Para Ahli Bahwa Penyakit Mental Sumber Kebahagiaan Sumber Kesedihan Yang Paling Pertama Adalah Bersumber Dari Keluarga Bagaimana Bagaimana Menurut Bapak Ibu Sepakat Apakah Menurut Bapak Ibu Oh iya Pertama Itu dari Keluarga Ternyata Sepakat Bu Sepakat Sintia Terima Kasih Kalau Ternyata Ternyata Dari Keluarga Dulu Dan Ini Terlihat Bapak Ibu Di Sekolah Anak Anak Yang Di Keluarganya Itu Baik Baik Saja Datang Ke Sekolah Tuh Gak Ada Yang Namanya Merengut Belajar Sedih Bapak Dan Ibu Saya Sampai Punya Murid Tiap Datang Tiap Pagi Mau salin Apa Yang Dia Bilang Nies Aku Pusin Itu SD Nies Aku Pusin Ada Juga Yang Anak Anak Ketika Belajar Itu Lesu Nah Ini Ternyata Bapak Ibu Setelah Digali Permasalahnya Ketika Dipagi Itu Bapak Ibu Guru Mungkin Bisa Menilai Ini Tapi Kenapa Dari Rumah Kenapa Sebenarnya Ada Tiga Kalau Tidak Rumah Teman Karena Males Teman Temannya Juga Karena Pelajarannya Tidak Suka Sama Gurunya Tidak Suka Sama Pelajarannya Ada Juga Dan Ini Perlu Digali Nah Bapak Dan Ibu Ternyata Penting Tapi Yang Paling Banyak Yang Paling Utama Adalah Karena Keluarga Ternyata Bagaimana Paginya Di rumah Pagi-pagi Di rumah Kan rawan Apalagi Sekarang Mungkin Bapak Ibu Insya Allah Tidak ada Ibu Mau Ngezoom Ayo Cepet Baju Berangkat Sekolah Gitu Gak Ada Insya Allah Atau Meskipun Ngezoom Mungkin Ada Yang Ayo Cepet Bangun Gitu Itu Yang Keliatannya Agak Apa Namanya Keras Gitu Bapak Dan Ibu Ternyata Yang Lembut Juga Itu Buat Anak Ini Juga Maruh Juga Ada Anak Yang Ketika Ibunya Ngebangun Assalamualaikum Wah Itu Ternyata Anaknya Ngerasa Takut Juga Apa Assalamualaikum Dan Ini Terjadi Bapak Ibu Ditemukan Ada Seperti Itu Ternyata Komunikasi Itu Penting Supaya Kita Tau Cara Kita Ini Sudah Betul Atau Nggak Kedekatan Kita Sudah Betul Atau Dan Bapak Ibu Sebagai Penguatan Lagi Jauh Sebelum Ada Penelitian Allah Ternyata Sudah Mewajibkan Kita Untuk Menjaga Keluarga Kita Keluarga Adalah Customer Utama Wahai Orang Wahai Orang Orang Yang Beriman Jagalah Dirimu Dan Keluargamu Dari Api Neraka Surat Atah Rim Ayat Ini Dan Seterusnya Bapak Dan Ibu Disini Allah Menyebutkan Setelah Dirimi Kita Baru Kemudian Keluarga Jadi Bapak Ibu Ketika Kita Sudah Punya Rencana Yang Mulus Kemudian Di Tengah Perjalanan Kita Menemukan Hambatan Ingat Ingat Kembali Bapak Ibu Keluarga Adalah Customer Utama Dan Ini Insyaallah Yang Akan Membuat Kita Sabar Ya Allah Kok Susah Benar Ya Jadi Nanti Kalimatnya Akan Diganti Dipanding Susah Ya Allah Masya Allah Anakku Banget Jangan Jangan Emang Mirip Kita Bapak Ibu Kalau Kita Bercermin Jangan Jangan Kita Seperti Itu Ini Adalah Pijakan Yang Perlu Kita Pegang Dan Yang Kedua Adalah Bapak Dan Ibu Kita Terima Keunikan Tidak Ada Anak Yang Bodoh Setiap Anak Memiliki Keunikannya Masing-masing Ketika Kita Memiliki Pijakan Ini Bapak Dan Ibu Insyaallah Kita Akan Selalu Bersabar Dan Bersyukur Menghadapi Anak Kita Kita Tidak Akan Membanding-bandingkan Dia Dengan Teman-temannya Dan Kita Tidak Akan Membanding-bandingkan Gue Dengan Kakak Dengan Adik Kenapa Karena Tidak Ada Anak Yang Bodoh Setiap Anak Memiliki Potensinya Masing-masing Dan Bapak Dan Ibu Pijakan Yang Terakhir Ini Bisa Dipegang Juga Dan Ini Oleh-oleh Dari Ketika Saya Menjadi Seorang Pendidik Ini Yang Saya Lakukan Kenapa Akhirnya Anak-anak Akhirnya Dekat Akhirnya Mau Cerita Apa Apa Bahkan Mereka 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 Tau Masya Allah Ada adik Yang Ikut Ya Masya Allah Dan Ini Bapak Ibu Ternyata Inilah Yang Bisa Membuat Mereka Hatinya Terikat Dengan Kita Yaitu Bawalah Dunia Mereka Ke Dunia Kita Lalu Hantarkan Dunia Kita Ke Dunia Mereka Bapak Dan Ibu Kalau Anaknya Suka Sama Dinosaurus Yuk Kita Suka Juga Buat Yang Remaja Kalau Suka Sama K-pop Yuk Minimal Kita Tau Dulu Apa Yuh Seru Kita Masuk Dulu Ke Dunia Mereka Supaya Kita Bisa Diterima Baru Setelah Mereka Dekat Mereka Nyaman Mereka Terah Sama Kita Baru Kemudian Akan Mudah Kita Masuk Kita Masukkan Nilai-nilai Untuk Mereka Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Alib Nabi Tolib Didiklah Anakmu Sesuai Jamannya Karena Mereka Hidup Di Jaman Mereka Bukan Di Jamannya Sesungguhnya Mereka Diciptakan Untuk Jamannya Sedangkan Kalian Diciptakan Untuk Jamannya Kalian Bapak Bapak Ibu Dari Sini Kita Akan Sehingga Kalau Kita Punya Pijakan Ini Kita Akan Berhenti Ngomong Jaman Ibu Dulu Nah Itu Ternyata Kata-kata Yang Paling Anak-anak Sebel Bapak Ibu Masya Allah Anak-anak Pada cerita Paling Males Paling Males Dengerin Kalau Udah Kata Pengantarnya Jaman Ibu Dulu Gimana Caranya Supaya Kita Bisa Untuk Itu Kan Baik Kita Menyampaikan Kebaikan Tapi Paling Pertama Kita Bangun Terasnya Dulu Ternyata Bapak Ibu Nah Bagaimana Caranya Bapak Ibu Salah Satu Tools Salah Satu Caranya Adalah Untuk Menjalin Kedekatan Mereka Dengan Read Al Nampak Sekarang Read Al Apa itu Read Al Membacakannya Ring Ah Nyaring Gimana Harus Teriak Teriak Yang Penting Ada Suaranya Apa Membaca Nyaring Itu Nah Bapak Dan Ibu Beliau Jim Trilis Ini Adalah Yang Mengkampanyekan Read Al Jadi Beliau Menyampaikan Read Al Ini Adalah Aktifitas Sederhana Dimana Kita Menyisihkan Waktu Untuk Membacakan Cerita Secara Terus Menerus Yang Berdampak Membuat Biasa Mendengarkan Terbiasa Menyimak Kemudian Akhirnya Anak-anak Mau Membaca Dan Akhirnya Bisa Membaca Jadi Untuk Supaya Anak Bisa Membaca Itu Proses Bapak Ibu Gak Bisa Langsung Terjadi Satu Malam Diajarin Ayo An Anak Gitu Ternyata Apa yang terjadi Di sekolah Mungkin Bapak Ibu Ada yang Mengalami Bapak Ibu Guru Banyak Anak Yang Bisa Membaca Tapi Tidak Paham Maknanya Dan Di dunia Nyata Ternyata Banyak Kita Temukan Ketika Ada Berita Berita Ada Berita Berita Ada yang Banyak Gagal Paham Membaca Suatu Caption Nah Inilah Yang Ingin Kita Bangun Bapak Ibu Ternyata Manfaat Membaca Nyari Bukan Hanya Membangun Kedekatan Tapi Juga Menambah Kemampuan Literasinya Yang Paling Utama Adalah Mereka Akhirnya Gemar Membaca Bukan Hanya Gemar Bukan Hanya Mau Bukan Hanya Bisa Tapi Juga Sampai Ketahap Memahami Dan Bapak Dan Ibu Read Aloud Ini Dikampanyekan Di Indonesia Oleh Ibu Rosi Setiawan Mungkin Bapak Dan Ibu Di Instagram Kalau Searching Read Aloud Ibu Rosi Setiawan Oh Itu Banyak Dan Ini Bisa Kita Aplikasikan Di rumah Kita Bercerita Tanpa Perlu Menghafal Mungkin Kita Pas Kecil Jarang Diceritakan Sama Orang Tua Stop Ceritanya Sedikit Gak Bisa Ngedongeng Tenang Bapak Ibu Ini Sederhana Yang Penting Ada Orang Dewasa Yang Membacakan Ada Buku Dan Ada Anak Simple Gampang Atau Gampang Banget Bapak Ibu Masya Allah Gampang Banget Masya Allah Gampang Banget Gampang Banget Baik Gampang Banget Baik Selanjutnya Saya ketawa Ketawa-ketawa Sendiri Ah Kunawan Eh kunawan Kenapa Kakak Lucu juga Ternyata Masya Allah Itu efektif Bener Masya Allah Masya Allah Nah Beruntung nih Bapak dan Ibu Yang hari ini Menyempatkan Hadir Saya kasih Dua LM Dua LM KPP Mau Mau Banget Mau Banget Ulang Ulang dari sini Kakak-kakak Bapak-bapak Ibu-ibu Semuanya Abang kakak Bawa Dua LM Dan ini Lebih Besar nilainya Dari Sekedar 5 gram Ini nilainya bisa lebih Apa itu Yaitu Tiga langkah kunci Mendekatkan hubungan Orang tua dengan anak Melalui kegiatan Read Law Ya Ada dua LM Apa itu dua LMnya Nah Langkah kuncinya Yang pertama adalah Luangkan waktu Bapak dan Ibu Cuma butuh 10 sampai 15 menit Terus Kalau misalkan Gak cukup Waktunya Gimana Kita akan bahas Kemudian apalagi Libatkan anak Secara aktif Nah disinilah Poinnya Bapak Ibu Gimana kita akhirnya Bisa menjalin Kedepatan dengan anak Bapak dan Ibu Kalau misalkan Kita hanya Mengandalkan Kemampuan Apa namanya Para pendongeng Yang ada di Apa namanya Acara-acara Ya Itu sesekali Ikut Kalau pas Ada acara Itu bagus banget Tapi apakah mungkin Ada setiap hari Ya kan Berarti kita perlu Hadir juga Bapak Ibu Agar anak kaya Kenapa Karena dengan cerita Akan memudahkan Biasanya nilai-nilai Itu akan mudah Masuk Kalau dengan cerita Kenapa Karena anak Tidak merasa Seperti di Gurung Ya Ternyata lebih mudah Itu Dengan cerita Dan Libatkan anak Secara aktif Dan yang M-nya Mendoakan Dan mengucapkan Kata-kata yang Baik Untuk Ani Nah Kita akan bahas Satu persatu Kak Pepi Ini waktunya Masih aman Sekitar Sepuluh menit Lagi nih Kak Ratnani Baik Insya Allah Bismillah Baik Yang pertama Yang kita bahas Yaitu Luangkan waktu Bapak dan Ibu Waktunya Terserah Terserah Bapak Ibu Mau Kapanpun Mau malam kah Mau tidur kah Pada saat Apa Saat menjelang tidur Atau Mau pada saat Setelah mandi Gitu kan Lagi wangi-wangi Lagi cakep-cakep Gitu ya Atau Saat-saat Waktu tertentu Bapak dan Ibu Bisa menentukan Sendiri Bebas Waktunya Waktunya Berapa lama 5 menit 10 menit Pastikan Ini Read aloud Every day Baca Nyaring Setiap hari Baca Dengan penuh Antusias Excited Dengan penuh Excitement Kemudian Baca Untuk Ketenangan Jadi pastikan Kegiatan Membaca Itu gak Horor ya Bapak Ibu Anak-anak Ayo kita baca Dulu Membaca Nyaring Hari ini Anak-anak Sekarang Ibu punya cerita Kira-kira Anak-anak Mau denger Enggak Bapak Ibu Jadinya Dengan pemaksaan Pastikan Ketika kita Meluangkan Waktu Kita sudah Memenuhi Read Tweet Excitement Kitanya Antusias Anaknya Juga Antusias Nah Kalau Bapak Ibu Yang sudah Testifin Mungkin akan Tau ya Oh Kalau anak Sensing itu Kalau belajar Itu dia Perlu apa ya Sebelumnya Oh perlu fisik Dulu nih Terumahin Dulu apa Gitu kan Oh kalau Anak Intuiting Bangun Dulu Hasratnya Gitu ya Kalau Anak Feeling Bangun Moodnya Gitu ya Dan seterusnya Nah Kalau kita Belum testifin Gimana Susah dong Eh Siapa bilang Bapak Ibu Bapak Ibu Tetap bisa Tunggu kita Pantau Perlu Observasi Tapi kalau Bapak Ibu Mau shortcut Mau langsung Tahu Gimana caranya Bapak Ibu Punya Tuh Bisa Dengan Testifin Nah itu akan Membantu kita Tapi Kalau pun tidak Bapak Ibu bisa Observasi Tapi yang pasti Membutuhkan Sedikit waktu Tapi insya Allah Tetap bisa Kuncinya Tiga E Read A lot Every day Read with Excitement Dan read For enjoyment Ini kalau Saya next Masih hafal Nanti kita tes lagi Yang penting Tiga E Luangkan Waktunya Berapa lama Tidak terisa Boleh Sepuluh Boleh Lima Bahkan Bapak Ibu Anak-anak Yang sudah terbangun Rasa Minatnya Terhadap Baca Itu bisa Sampai Baca buku Bertumpuk Tumpuk Jadi bisa Lebih dari Sepuluh Menit Tapi untuk Pengawalan Santai Dulu Dan Membaca Ini poinnya Paling penting Membacakan Buku Tidak Harus Habis Satu Buku Nah Ini kita akan Lanjut Di sini Ya Di poin ini Libatkan Anak Secara Aktif Melakukan Prabaca Dulu Bapak dan Ibu Boleh Kita melakukan Prabaca Dulu Kita baca Dulu Bukunya Kita Kalau Kita lihat Anak-anak Zaman now Dengan Anak kita Dulu Dengan Pas kita Lagi anak-anak Kayaknya Orang tua Mau ngomong Apa Manut Orang tua Orang tua Mau bilang Apa Meskipun Ngedumel Tapi Ngedumel Dalam hati Berani Ngedumel Tapi Kalau anak Sekarang Itu langsung Bapak ibu Ada Anak-anak Yang berani Di sekolah Itu bahkan Anak-anak Berani Untuk Mengungkapkan Pendapatan Ustazah Kerudungnya Miring Ustazah Ini Berani Ya Nah Ini Kenapa Kita perlu Melakukan Prabaca Ini Bapak ibu Untuk Mengantisipasi Pertanyaan Pertanyaan Ya Jadi Supaya Aman Ceritanya Jadi Kita tahu Alur ceritanya Kita tahu Apa yang Perlu Didiskusikan Kalau ada Kosa kata Yang baru Kita bisa Tentukan Juga Kita bisa Ajarkan Oh Di buku Yang mau Kita bacakan Ada pelajaran Apa sih Oh Ada pelajaran Apa Kita mau Ngasih tahu Emosi Tentang Perasaan Marah Itu Gimana Oh Kalau Marah Itu Gimana Nah Jadi Enak Juga tahu Oh Kalau Marah Oh Kalau Bahagia Seperti ini Oh Kalau Cember Seperti ini Di situ Kita bisa Lakukan Prabaca Jadi Apa yang Akan kita Diskusikan Untuk Anak-anak Kemudian Yang kedua Mulai dengan Percakapan Pembuka Tunjukkan Sampul Buku Sebut Judul Pengarang Dan Ilustrator Nah Ini perlu Dilakukan Poin Ketiga Kenapa Karena Bapak Dan Ibu Di sini Kita Mengajarkan Tentang Oh Ada Ya Pekerjaan Atau Profesi Sebagai Pengarang Sebagai Penulis Nah Ini kita Sedang Mengenalkan Itu Bapak Ibu Jadi Pekerjaan Itu Enggak Cuma Ada Dokter Ada Guru Oh Ada Penulis Buat Yang Suka Gambar Ada Ilustrator Gitu Jadi Kita Mengenalkan Profesi Juga Dan Ini Perlu Disebutkan Di Awal Kemudian Segali Pengetahuan Umum Anak Terkait Dengan Gambar Dan Mulai Menyusuri Ilustrasi Nah Di Ilustrasi Inilah Yang Perlu Dikembangkan Bapak Ibu Jadi Fokusnya Bukan Untuk Menghabiskan Satu Buku Bukan Bukan Untuk Menghabiskan Satu Buku Tapi Bagaimana Mengeksplor Membangun Kelekatan Juga Dengan Anak Jadi Kita Ngobrol Kenapa Ngobrol Ini Penting Bapak Dan Ibu Ketika Kita Tidak Membangun Komunikasi Dengan Anak Maka Ketika Anak Mungkin Nanti Mulai Masuk Di SD Kelas Atas Kelas 4 5 6 Apalagi SMP Apalagi SMA Ngobrol Dengan Orang Tua Hanya Sebatas Formalitas Lu Wang Jajan Ibunya Cuman Ngomong Udah Makan Belum Disitu Selesai Tidak Ada Pembicaraan Setelah Itu Masing Masing Masuk Sama Bahkan Ada Kejadian Juga Bapak Ibu Ngobrol Manggil By Way Out Karena Rumahnya Kamarnya Di Lantai Dua Di Lantai Satu Dan Ini Mungkin Kalau Sesekali Tidak Masalah Tapi Kalau Ini Terjadi Terus Menerus Akhirnya Kelekatan Yang Perlu Dibangun Kedekatan Yang Perlu Dibangun Antara Nah Disinilah Kita Akhirnya Membangun Mulai Menyusuri Ilustrasi Ketika Di Poin Nomor Lima Ini Kita Banyak Berdiskusi Dengan Anak Makanya Bapak Ibu Kalau Abah Ihtan Menyampaikan Bahwa Di Dalam Parenting Ngobrol Tidak Penting Itu Penting Makanya Bapak Ibu Ketika Kita Menyusuri Ilustrasi Kita Ngobrol Ke Mana Mana Membahas Tentang Apa Yang Ada Di Buku Dan Pastikan Saat Membacakan Tetap Tanggap Dan Komunikasi Dengan Anak Ketika Anak Bertanya Kita Tanggap Kita Iya Kan Dulu Kita Dengarkan Kita Apa Kita Respon Jangan Ketika Anak Di Tengah Tengah Nanya Ntar Dulu Ibu Selesain Dulu Gimana Besok Mau Nanya Jadinya Kegiatan Membaca Itu Tidak Menyenangkan Dan Setelah Membaca Ajak Terakhir Lakukan Diskusi Yang Ada Di Dalam Buku Dan Juga Diskusi Yang Ada Di Luar Buku Nah Mungkin Baik Pemodelan Membacanya Seperti Apa Membacanya Nah Bapak Dan Ibu Ini Buku Ada Satu Buku Berjudul Saat Hujan Turun Buku Ini Saya Ambil Dari Let Read Jadi Bapak Ibu Ketika Menampilkan Buku Judulnya Dikasih Tahu Diperlihatkan Ilustrasi Ayo kita Baca Buku Wah Buku apa Hari ini Yang akan Kita Baca Boleh Sambil Ditunjukkan Bukunya Sambil Ditunjukkan Bukunya Nah Bukunya Berjudul Saat Hujan Turun Wah Kenapa Kira 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 Menurut Saka Dia Ketakutan Atau Senang Itu Wajahnya Nah Kita Dengarkan Responnya Bapak Ibu Kira 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 Hujannya Deras Atau Enggak Kita Bisa Tahu Deras Dari Dari Ditulis Oleh Ade Cynthia Dan Ilustrator Nya Ade Cynthia Nah Jadi Disini Bapak Ibu Kita Bisa Bahas Tentang Tempatnya Tentang Cuaca Kalau Tentang Tempat Kita Bisa Tahu Enggak Tempatnya Ini Ada Dimana Kalau Misalkan Anak Anak Bapak Ibu Kira-kira Bisa Tebak Ini Ada Dimana Kata Kuncinya Apa Tempatnya Ada Dimana Ya Di Taman Bermain Oh Ada Ayunan Ada Tempat Duduk Juga Ini Sepertinya Di Taman Ini Biarkan Anak Menjawab Hubungkan Ilustrasi Judul Cerita Dan Isi Cerita Baru Dari Sini Kita Bila Kira-kira Gimana Ceritanya Ini Disampaikan Dengan Antus Beda Beda Kalo Kita Ngomongnya Kira-kira Gimana Ceritanya Pasti Rasanya Juga Gak Berasa Tertarik Kira-kira Gimana Ceritanya Ekspresinya Juga Kita Juga Bisa Belajar Ekspresi Akhirnya Bapak Dan Ibu Kira-kira Gimana Kira-kira Kira-kira Ceritanya Oh Aku Dan Kakak Tenang Bermain Di Taman Ternyata Benar Ada Di Taman Ada Perusotannya Kemudian Ini Di Ilustrasi Ini Kita Terusuri Apapun Yang ada Di Sini Ada Awan Ternyata Oh Ini Sudah Mau Hujan Kita Prediksi Cuaca Prediksi Cuacanya Dari Awan Kita Kemudian Nah Akhirnya Ya Tiba-tiba Turun Hujan Nah Dari Kedua Anak Ini Apa Yang Bisa Digali Bapak Ibu Wah Ini Banyak Sekali Ilustrasi Yang Bisa Digali Kemudian Ya Nah Disini Aku Cepat-cepat Mencari Tempat Berteduh Tetapi Kakak Tet Bermain Kira-kira Menurut Siapa nih Anak kita Kita panggil Kira-kira Menurut Kakak Kira-kira Menurut Apa Yang mana Ini Kakak Oh Kakaknya Yang Terus Bermain Gimana Kira-kira Perasaan Kakak Kemudian Perasaan Adik Gimana Kemudian Ada Kosa kata Berteduh Nah Disini Kita bisa Mengajarkan Bapak Ada Kosa kata Berteduh Berteduh Itu Apa Ya Atau Mungkin Anak Yang Bertanya Berteduh Itu Apa Nah Disini Kita Bisa Masuk Ada Kegiatan Belajar Ada Kegiatan Literasi Ya Kemudian Kita bisa Gali juga Kenapa Ya Kakak Tetap Bermain Seperti Itu Bapak Ibu Karena Terbatasnya Waktu Mohon Izin Saya lanjut Di M Yang Terakhir Langkah Kunci Yang Terakhir Adalah Dengan Mendoakan Dan Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Bapak Dan Ibu Mungkin Yang rutin Hadir Di sesi Bunda Futna Ada Kata-kata Afirmasi Disampaikan Oleh beliau Bahwa Untuk Diri Sendiri Aja Perlu Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Sebanyak Berapa Kali Coba Saya Mau Tes Kakak-kakak Yang Rajin Ikut Bunda Berapa Kali Menyampaikan Afirmasi Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Untuk Masih Pada Ingat 50 Masya Masya Berarti Audien Menyimak Bukan Hanya Join Aja Tapi Ternyata Masya Allah Luar Biasa Menyimak Kakak-kak Semua Dan Ini Perlu Kita Lakukan Juga Pada Anjika Bapak Ibu Karena Yang Terjadi Bapak Ibu Ketika Kita Kita Mendoakan Habis Sholat Saya Yakin Semua Orang Tua Pasti Mendoakan Anak-anak Tapi Kadang Kita Tidak Bisa Menjaga Ucapan Kita Tanpa Sengaja Ketika Anak Berulang Kamu Ini Susah Banget Sih Kamu Ini Kok Males Banget Sih Apalagi Ketika Kita Mungkin Bapak Ibu Sudah Melihat Searching Di Instagram Kata Read Aloud Banyak Sekali Bunda-bunda Ibu-ibu Yang Mempraktikan Read Aloud Dan Kamu Kamu Tidak 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 Bapak Ibu Ucapkan Yang Baik-baik Pada Anak Kenapa Bapak Dan Ibu Ucapan Itu Adalah Doa Apalagi Ucapan Seorang Ibu Untuk Anaknya Itu Tembus Sampai Lain Tembus Ke Langit Ketujuh Rido Allah Ada Pada Rido Orang Tuhan Ini Yang Perlu Kita Tekankan Bapak Ibu Dan Kita Perlu Remind Diri Kita Untuk Selalu Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Pada Dan Ini Kejadian Bapak Ibu Anak Murid Saya Orang Tuanya Curhat Dibilang Males Anaknya Tidak Saya Males Bang Gak Pernah Bantuin Padahal Cuma Nyapu Ternyata Setelah Dikonfirmasi Ke Anaknya Bapak Ibu Apa Yang Terjadi Ustazah Saya Udah Nyapu Ustazah Tapi Dibilang Ini Masih Kotor Ini Masih Kotor Kamu Males Banget Kata Males Banget Itu Ternyata Meresap Sekali Saya Dinilai Males Ustazah Sama Mama Saya Ya Udah Biarin Saya Males Saya Ngapain Saya Ngerjain Ngerjain Juga Dikomplain Ngerjain Juga Tetap Suruh Bila Males Ada lagi anak-anak baru megang HP Padahal Sebelum megang HP Dia sudah belajar Apa Kata orang tua Udah gak tahan Aja gatel mulutnya Bilang apa HP Terus Padahal Baru Pegang HP Nah Tentang HP Besok Kita akan bahas Saya gak akan bahas Panjang-panjang Nanti Buat bunda Besok Perlu Hadir Baik Jadi yang Perlu kita lakukan Bapak dan Ibu Untuk Supaya Tools ini Salah satu Ikhtiar kita Sebagai orang tua Untuk mendekatkan hubungan anak Melalui kegiatan read aloud Salah satu caranya adalah kegiatan read aloud Ada tiga Yaitu Meluangkan waktu Libatkan anak secara aktif Mendoakan dan mengucapkan kata-kata yang baik untuk Anda Selamat menikmati Syukir Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.